PT. Bank Negara Indonesia, Persero, Terbuka, BNI, memastikan layanan perbankan elektroniknya tetap optimal untuk digunakan nasabah terutama yang berada di wilayah terdampak banjir. Sebab terdapat sekitar 13 outlet, dari total 2.247 outlet per September tahun 2019, yang terdampak banjir Jabodetabek, sehingga T. DAK dapat beroperasi hari ini. Korporat Sekretari BNI Meilyana mengatakan, e-banking yang bisa digunakan mulai dari aplikasi New BNI Mobile Banking, SMS Banking, Internet Banking, Mesin Anjungan Tunai, ATM, Kartu Prabayar, BNI Tapkes, hingga berbagai layanan berbasis EDC di agen-agen laku pandai. BNI atau Agen 46. Layanan e-banking ini ditawarkan sebagai salah satu solusi di saat banjir melanda saat ini, di mana akses masyarakat ke beberapa outlet di kawasan bencana menjadi sangat terbatas. Pelayanan tetap kami maksimalkan. Seluruh pegawai dari keempat outlet yang terkena banjir, kami minta untuk turut membantu pelayanan di outlet-outlet lain. Masyarakat kami imbau segera menggunakan pelayanan yang disediakan melalui elektronik channel kami, agar transaksi tetap dapat dilakukan meskipun berada di kawasan bencana, katame. Ilyana dalam keterangan tertulis, Kamis 2 persatu, pihaknya juga mencatat ke-13 outlet yang terdampak banjir adalah kantor cabang pembantu, KCP, Green Garden, KCP Greenville, kantor cabang, KC, Daan Mogot, KCP Puri Indah, kantor kas, KK, Puri Kembangan, KK Green Lake, KCP City Resort, KK Taman Ratu, KCP, Babek, KCP KBN Cakung, KCP Tubagus Angke, KCP Telok Gong, dan KK Taman Harapan Indah. Pada Kamis 2 Januari 2020, ini operasional ke-13 outlet tersebut dialihkan ke outlet-outlet terdekat. Di mana KCP Green Garden layanannya dialihkan ke KCP Graha Elokmas, KCP Greenville dialihkan ke KCP Tanjun. G. Duren, KCP Puri Indah dialihkan ke KCP Puri Kencana, lalu KK Puri Kembangan dialihkan ke KCP Puri Sentra Niaga, dan KK Green Lake layanannya dialihkan ke KCP Semanan, Papar Meilyana. Selain itu, pelayanan KCP City Resort dialihkan ke KCP Taman Kencana, KK Taman Ratu dialihkan ke KCP Graha Elokma. S. KCP Babek layanan dialihkan ke KCP KBN Marunda dan KK Kalibaru. Adapun KCP KBN Cakung dialihkan ke KK Sukapura dan KCP KBN Marunda. Tiga outlet lainnya, yaitu KCP Tu Bagus Angke layanannya dialihkan ke KCP Bandengan, KCP Telok Gong dialihkan ke KCP CBD Fluid, dan KK Taman Harapan Indah dialihkan ke KCP Jembatan 5. outlet-outlet tersebut tidak dapat beroperasi karena beberapa sebab, yaitu karena masih ada genangan di banking hall, akses jalan masuk ke lokasi outlet masih banjir, dan akses di jalan masih tertutup banjir. Untuk itu, terdapat sekitar 161 ATM yang berhenti beroperasi karena menunggu aliran listrik kembali normal. Bantuan bersama Posko Kementerian BUMN bagi korban banjir, BNI memberikan bantuan kemanusiaan sebagai bagian dari rangkaian bantuan yang diberikan oleh berbagai BUMN, di bawah koordinasi Kemen. Tirian BUMN, yaitu Posko BUMN. BNI menjadi salah satu kontributor bantuan untuk kawasan bencana di Jakarta Timur, terutama korban bencana yang ada di sekitar outlet. Salah satu bentuk bantuannya adalah dengan mendirikan Posko Bantuan Kemanusiaan di BNI Kantor Cabang Jati Negara, Jakarta, dan Bekasi, Jawa Barat yang akan menjadi pusat pendistribusian bantuan di masa tanggap darurat untuk banjir. BNI juga membuka dapur umum di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta untuk memasok kebutuhan makanan bagi korban banjir. BNI juga menyediakan perahu karet untuk membantu upaya evakuasi korban di berbagai lokasi yang didera banjir cukup parah, antara lain Ciledug dan Bekasi. Perahu karet juga digunakan untuk memobilisasi bantuan ke lokasi-lokasi yang masih terendam dan sulit diakses. BNI menjadi bagian dari rangkaian bantuan serentak yang juga dilakukan secara simultan oleh beberapa BUMN. Bantuan yang diberikan pada masa-masa awal terjadinya bencana dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darurat korban banjir, terutama makanan siap santap, bahan makanan siap saji, selimut, perlengkah, pan bayi, hingga pakaian.